Kartu-kartu tersebut yang akan menentukan siapa dengan siapa nanti secara head-to-head dalam kami menilainya. Halo, saya Chef Juna. Challenge demi challenge sudah mereka hadapi di Masterchef Indonesia. Siapakah yang bisa bertahan? Tonton keseruan dan perjalanan mereka di channel YouTube Masterchef Indonesia. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Kami sudah mencicipi ketiga hidangan kalian. No, hidangan Chef Juna yang kalian eksekusi. Dan kami sudah menemukan pemenang. Saya disini beda, maksipun 50-50, tapi tak lihat punya Ejiyo sama Una. Masih bagusan punya aku kok peletian ini. Di mana pemenang itu akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah yang sangat berharga. Dan pemenangnya adalah... Dapat reward yang direbutkan dengan susah payah. Kira-kira apa ya? Sumpah, penasaran banget sih ini. Kalau melihat dari semua komentar juri, ini yang paling menyorot dan mencari perhatian adalah punya si Jiyo. Kayaknya Jiyo lagi, Jiyo lagi. Pemenangnya adalah... Chef Juna. Tentu aja Chef Juna yang menangkan. Ini semuanya resepnya Chef Juna. Pastilah Chef Juna yang menang. Oke, setelah berdiskusi... ...kita akan jelaskan nanti keunggulan sang pemenang. Kenapa beliau bisa menang? Tapi kita umumin dulu ya. Pemenangnya adalah... Aku deg-degan banget sih antara menang atau enggaknya. Karena dari komentar juri ada satu hal aja yang bisa ngegagalin aku jadi pemenang. Dari komentar juri, aku masih gak pede. Sini aku bisa menang gak ya? Soalnya kayak sama-sama aja semuanya ada kekurangan. Jiyo. Yes, menang lagi. Gak sabar. Ayo Chef, apa keuntungan buat aku Chef? Jiyo, Jiyo. Serahkah kamu. Menang lagi, menang lagi. Kasihlah, satu kali aja aku menang. Congratulations, Jiyo. Thank you, Chef. Dari segi beef, apakah bisa lebih rapi lagi? Yes. Tapi kamu setiap kondimen, setiap komponen yang kamu taruh was perfectly seasoned, perfectly cooked. Tidak ada yang gagal. Dimana Sharil masih ada brazil sprout yang sangat undercooked, masih mentah ya. Dengan daikon yang ada aroma hangusnya. Biarpun dipinggwilnya kamu bagus. Sama juga dengan Una, oh Sharil kamu juga very under season ya, kurang seasoning. Una seasoning sudah bagus, tapi daikon yang tidak bisa dimakan itu, one component, itu cukup untuk menjatuhkan kamu. Giyo, your dish was very safe. No f**k, that's a good thing. Congratulations. Congratulations. Tapi aku masih gak nyangka sih, soalnya ketiganya semuanya bagus dan ketiganya pun ada komen kurang. Tapi ya bersyukur banget sih bisa menang. Rewards kamu adalah, tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Waduh, ini apa Chef, pakai disuruh tutup mata segala lagi. Tutup mata. Ini udah tutup Chef. Aku penasaran banget sih rewardnya itu apa, walaupun aku gak dapet. Penasaran juga sih isinya apa, jangan-jangan kunci mobil. Yo. Ya Chef. Rewards kamu adalah, silahkan dibuka. Ini nih. Jujur aku belum pernah ngeliat pin ini, aduh Chef sorry ini pin apa ya. Silahkan dipakai. Kamu mendapatkan pin, apakah kamu tahu itu apa? Pin Chef. Yes. Saya juga tahu itu pin. 24 karat. Kamu pernah nonton MasterChef Indonesia? Nonton Chef. Season berapa? Season lalu nonton. Hah? Season lalu nonton. Selain season lalu? Kamu gak pernah liat pin itu? Belum Chef. Oke. Kalian belum pernah liat pin itu? Tau. Tau. Apa itu? Immunity pin. Oh, immunity pin. Wah, jadi aku bisa langsung ke top 3 gitu. Waduh, isinya pin. Pin imunitas. Imunitas apa immunity? Tidak kirain rewardnya langsung lima besar atau berapa besar gitu dapat pin. Ya udahlah, itu mungkin bisa menolong Jio. Oke, jadi ini adalah immunity pin, Jio. Dimana kapan kamu harus masuk pressure test sebelum pressure test itu dimulai. Tapi kamu sudah masuk pressure test ya. Kamu merasa kurang percaya diri dengan kontestan lainnya juga yang bersama kamu di pressure test. Kamu boleh memakai pin itu untuk menghindari pressure testnya. Jelas? Ya, Chef. Tapi kalau kamu merasa confident di pressure test tersebut, kamu boleh saja tidak memakai pin kamu. Oke, Chef. Jelas? Jelas, Chef. Wah, oke, oke, Chef. Siap, siap. Wah, ini privilege banget nih. Sebenarnya dapat-dapat immunity pin itu gak masalah buat gue. Karena gue pasti akan berjuang dengan diri gue sendiri. Dan immunity pin ini berlaku sampai di top 4 saja. Kita belum top 4. Kalau, kalau kamu sudah menjadi top 4 dan belum dipakai, hangus. Baik, Chef. Ya, Chef. Karena cuma sampai top 4 berlakunya, nah pas top 9, pakai aja langsung kok Gio. Wah, tapi cuma sampai top 4 ya, Chef ya. Aduh, oke deh. Bakal aku maksimalin sebelum top 4. Oke, good. Congratulations, Jio. Oke, kalau gitu. Untuk kalian semua, kecuali kami, we'll see you in pressure test. Wah, gila. Wah, gila. Wah, gila. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Gila, gila. Senang banget aku dapat pin ini. Wah, dan tahu apa ini fungsinya. Wih, privilege banget. Walaupun hari ini aku sudah ikut masak di bawah, setidaknya aku sudah masuk pressure test. Wah. Aku masuk pressure test kali ini. Tapi agak lega juga sih, soalnya gak sendirian. Banyak banget yang masuk pressure test. Untuk selanjutnya, aku berharap di tantangan berikutnya kita harus menang, karena yang menang akan mendapatkan privilege lebih. Dan semoga aku mendapatkan lagi. Senang banget oleh menang itu. Ini kali pertama aku pressure test. Dekan pasti. Tapi yaudah, aku bakal ngelakuin yang terbaik. Wuh, ayo, ayo. Pressure test. Biasanya aku kalau gagal di challenge one, itu masih ada kesempatan lagi di challenge two. Tapi kali ini, ini sudah kesempatan terakhirku. Hei, hei, hei. Kepang lagi. Kepang lagi. Baik, lo. Di pressure test ini, banyak banget loh yang pressure test. Yaudah lah, biar sana kamu pulang semua, biar sainganku gak banyak lagi. Welcome to pressure test. Semuanya rame ya kali ini? Rame saya, rame saya. Kalian adalah delapan kontestan that went straight to pressure test dari tantangan pertama. Mungkin kali ini cukup berbeda, tapi kami selalu bilang, jadilah pemenang di setiap tantangan, karena itu hanyalah satu-satunya cara untuk kalian bisa aman berkompetisi. Ya, Chef. Ini juga bisa jadi pelajaran, kalian tidak perlu menjadi yang terburuk untuk berada di pressure test. Dan mungkin main aman sudah tidak cukup lagi. Ya, Chef. Kali ini saya gak bakal main aman. Saya bakal do my best. Dari sini saya mungkin akan mainin strategis saya juga. Aku akan berusaha gak main aman lagi. Aku pokoknya akan menunjukkan apa yang aku bisa. Kalian sudah tersisa 12. Things will not be easy. Kami juga tidak akan mempermudah perjalanan kalian untuk menuju top 11, top 10, dan seterusnya. Amanda, Fahmi, gimana rasanya ada di pressure test? Deg-degan. Overthinking. Semoga gak lancar. Amanda? Deg-degan, tapi di bawah santai aja, Chef. Gimana Amanda, sama sahabatku Fahmi, enak tau masuk pressure test? Pressure test kali ini akan dibagi dua ronde. Ya. Ronde pertama dan juga ronde kedua. Jika kalian lolos di ronde pertama, kalian tidak harus ikut ke ronde kedua. Dan siapapun yang gagal di ronde kedua, pasti akan pulang. Aduh, ini sih kayak di Javu Bootcamp. Pokoknya aku gak mau deh kalah di sini. Wah, untung dapet dua kesempatan lagi. Tapi pokoknya aku harus lolos di ronde satu. Aku gak mau masak dua kali. Oke, di ronde pertama, kalian akan head-to-head dalam memasak. Yang biasa menjadi teman, kali ini mungkin bisa menjadi lawan kalian. Di sini kalian tidak bisa ada persedaraan lagi. Kalian semua musuh di sini. Dinilai secara head-to-head, yang menang atau lebih baik, itu akan aman dan langsung naik ke atas. Yang kurang baik atau yang kalah. harus kembali ke bench dan ikut dalam pressure test ronde kedua. Dan tentunya jika gagal, akan pulang. Waduh, yakin ini bakal head-to-head? Ini yang bener-bener tak tunggu loh. Biar aduh skill ini. Wah, bakal head-to-head sama peserta lain. Aku sih berharap dapat seseorang yang levelnya di bawah aku. Oke, di depan kalian sudah ada lid. Mari kita lihat isinya apa. Kalau yang namanya lid, itu pasti banget di dalamnya itu ingredient atau bahan makanan yang kita seolah. apa itu ya? Kartu. Oh. Waduh, di dalam lid dibuka ada kartu. Ini ada challenge tarot loh. Oke, di depan kalian sudah ada kartu Master Chef. Kartu-kartu tersebut yang akan menentukan siapa dengan siapa nanti secara head-to-head dalam kami menilainya. Oh, cara milih pasangannya itu dengan cara milih kanku ya. Good luck deh buat kalian yang pressure test. Aduh, aku jadi overthinking. Kawan aku siapa ya kira-kira? Silahkan, ambil satu masing-masing dari kalian boleh dikocok dulu. Dimulai dari yang belum pernah masuk pressure test. Dikocok dulu juga boleh? Ya, boleh dikocok. Jangan diintip. Kamu akan mendapatkan dirinya sendiri. Tiga. Tiga. Itu ada dalam bench kamu. Oke, silahkan. Satwa. Berikutnya siapa? Pahmi. Ini. Ini dapat. Dua. Oke. Dapet. Dapet. Oke. Dapet lagi. satu B. Satu B. Berarti Vivi dengan Fahmi akan menjadi head to head ya dengan penilai. Dapet kartu satu bench head to head sama si Fahmi. Wah, harus bikin plating yang bagus. Dia kan Mister O'plating ya. Oke, siapa selanjutnya Vivi? Raffi. Raffi. Dua B. Dua B. Dengan NG. Raffi sama C. NG bakal head to head. Mereka itu kan musuhan. Sekarang mereka harus head to head. Ini bakal seru sih. Selanjutnya siapa lagi Raffi? Romy Chef. Raffi. Empat A. Oke. Koser. Bukan. Raffi. 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 Raffi.